Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya Seneta Brustepo akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya baca jurnal saya berjudul game edukasi pengenalan budaya dan wisata Kalimantan menggunakan metode finite state machine berbasis android game tersebut bernama Borneo Adventure di game tersebut ada 3 permainan yaitu pertanyaan puzzle dan tebak gambar metode penelitian yang digunakan dalam game ini yaitu melakukan studi literatur pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem perancangan sistem, implementasi dan pengujian mesin yang digunakan mesin yang VSM digunakan untuk melakukan perancangan dalam game ini penerapan metode VSM pada game ini menghasilkan respon-respon yang membuat pemain lebih mengenal wisata dan budaya yang ditampilkan yang ditampilkan di dalam game selanjutnya rasional penelitian rasional penelitian kenapa menggunakan finite state machine karena untuk mengatur tingkat laku sebuah aplikasi yang berisikan kondisi 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 dengan adanya aksi atau suatu kejadian untuk berpindah ke kondisi tersebut alur dari game ini memiliki mempunyai empat alur disini kita masuk ke alur yang pertama saja itu ada perjalanan dari Pontianak ke Sambas ya kita melakukan perjalanan Pontianak ke Sambas itu sebelum kita sampai ke Pontianak ke Sambasnya kita melewati dua kota yaitu Mempawah dan Singkawang kita langsung masuk saja ke alur finite state machine Kinol Kinol ini ada merupakan state awal dari sebuah game tersebut kita masuk ke kisatu disini kisatu ini kota Pontianak disini kita dapat mengetahui tempat wisata dan informasi sekitar sekilas tentang kota Pontianak selanjutnya kita ke K2 di K2 ini kita menemukan kota Mempawah dan kota Singkawang kita disini dapat mengetahui informasi dan tempat wisata yang ada di kota Mempawah dan Singkawang selanjutnya kita ke K3 masuk ke game mini yang ada di dalam K3 ini gamenya itu merupakan pertanyaan kita menjawab pertanyaan sekitar kota yang sebelumnya sudah kita lewati menjawab pertanyaan menebak gambar serta memainkan puzzle yang ada di dalam game ini selanjutnya apabila kita ingin melanjutkan game ini kita bisa masuk ke K4 K4 ini untuk melanjutkan ke kota selanjutnya apabila kita ingin mau memainkan game selanjutnya kita bisa masuk ke K4 kesimpulan dari game ini berdasarkan pengujian dan hasil game edukasi pengenalan budaya dan wisata Kalimantan Barat menggunakan metode Find It State Machine berbasis Android dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pengenalan budaya dan wisata Kalimantan Barat dilakukan melalui media game yang lebih yang mudah dan menarik metode Find It State Machine bisa digunakan dalam perancangan game ini penerapan metode Find It State Machine pada game ini menghasilkan respon yang membuat pemain lebih mengenal wisata dan budaya yang ditampilkan di dalam game hasil dari akhir game ditentukan oleh pemain hal itu terjadi karena metode ini selalu menawarkan pilihan sepanjang game berjalan hasil uji kelayakan aplikasi game Borneo Adventure oleh pengguna menghasilkan nilai 83,1% sehingga disimpulkan bahwa game Borneo game Borneo Adventure dinyatakan layak sebagai media pengenalan wisata dan budaya Kalimantan Barat sekian persentase dari saya apabila ada kekurangan saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!